ada juga proses reduksi yang namanya biogas jadi sampah-sampah ditumpuk atau dikumpulkan karena proses pemanasan maka akan menghasilkan gas metan nah dimana prosesnya adalah contohnya dapat kita lihat pada gambar berikut ya contohnya ini adalah bahan baku limba-limba padat yaitu kotoran sapi raw garbage atau material-material mentah dari proses pangan atau industri pangan jadi sampah-sampah organik sisa makanan itu kita taruh dalam suatu wadah dalam suatu wadah ini maka diberi melalui proses fermentasi oleh mikroorganisme dan menghasilkan gas metan gasnya kemudian dikumpulkan pada suatu tanki dan dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga bisa berupa elektrisiti atau listrik dan juga proses pembakaran jadi prinsipnya adalah dikomposisi bahan organik ini secara anaerobik menghasilkan gas yang sebagian merupakan gas metan dan dimana gas metan dapat digunakan untuk proses elektrisiti atau proses kebutuhan rumah tangga lainnya kemudian metode pengolahan sampah selanjutnya itu 3R atau 4R juga boleh ya reuse recycle atau recover ini juga merupakan upaya untuk pengolahan sampah jadi dengan cara digunakan kembali didaul ulang atau menggunakan kembali prosesnya nah disini tidak ada rejuice ya apa yang kurang dari kenapa tidak 4R tetapi 3R karena kekurangan satu yaitu di harusnya di awal itu ada rejuice kalau rejuice tentunya bukan merupakan pengolahan tapi upaya untuk mengurangi jumlah nah yang kita maksud hanyalah 3R nya saja reuse recycle dan dan recover menggunakan kembali mendaur ulang dan memperoleh kembali atau dengan cara di permak ini adalah contoh biasanya di UMKM UMKM atau di inkubator-inkubator bisnis masyarakat sebet setempat itu biasanya ada pelatihan-pelatihan untuk pengolahan sampah bisa digunakan sebagai kerenci dan tangan seperti berikut bisa sampah plastik dibuat tas atau bahkan dari kantong mie instan itu bisa digunakan sebagai sendal atau alas kaki contoh lain recycle itu sebenarnya banyak ya contohnya ampas tebu itu kita dapat gunakan manfaatkan sebagai biotenol gimana ampas tebu ini adalah tentunya lima yang tidak digunakan lagi tetapi kita ingin mengolahnya agar supaya bisa termanfaatkan kembali caranya menggunakan suatu proses dan dihasilkan namanya bioetanol biotenol ini dapat digunakan sebagai pengganti dari etanol tempurung kelapa yang tidak lain adalah limbah juga proses dari penggunaan dan buah kelapa tempurung kelapa ini dapat kita olah menjadi briket arang briket arangnya kita jual dan menghasilkan nilai ekonomi ya baik kita masuk ke proses selanjutnya itu limbah padat di kawasan PT Imib kenapa kita ambil PT Imib karena PT Imib merupakan salah satu industri smelter di dekat kampus atau penggunaan tinggi kita limbah P3 itu apa saja yang dihasilkan dari PT Imib ada banyak mulai dari selek baterai fly es batang es oli ini semua adalah limbah B3 ingat limbah B3 adalah limbah yang 90 persennya adalah bahan kimia berbahaya ya sementara 10 persennya itu cuma air tapi 90 persennya ini adalah lambah kimia bahan kimia yang berbahaya Nah tadi telah disebutkan ada selek nikel yang juga tidak lain merupakan limbah dari industri smelter nah ini adalah contoh dari selek ya hasil selek yang diperoleh dari proses pengolahan industri smelter yang tidak lain ada di kawasan PT Imib nah sebelumnya kita harus tahu selek nikel itu berasal dari mana sih jadi or ya ya tidak lain biji nikel laterit atau memupakan bahan baku proses pembuatan dosi logam itu di treatment terlebih dahulu melalui proses rotary dryer atau pengeringan dan di menghasilkan conditional or jadi or yang telah melalui proses pengeringan kemudian prosesnya di mix ya kemudian dari mix tersebut dilakukan proses sintering ya disinter dan akhirnya masuklah ke yang namanya proses blast furnace atau proses peleburan pada suhu yang tinggi nah produk yang dihasilkan yaitu ada dua yaitu veronichel atau npi nickel peak iron dan juga slack npi nya itu adalah hanya 10% dan seleknya adalah 90% produk yang diharapkan adalah npi ini ya atau produk utama sementara limbahnya adalah 90% nah limbah 90% ini merupakan suatu problem yang dapat menjadi permasalahan bagi lingkungan sehingga kita perlu mencari tahu apa solusi dari pengolahan limbah padat select nickel ini nah limbah select nickel ini merupakan hasil pembuangan dari pembakaran veronichel warnanya itu kelabu perak ya seperti ini dan memiliki sifat menyerupai batu pada umumnya memiliki unsur silika dan kapur yang terkandung dalamnya cukup tinggi dan tidak lain select nickel ini merupakan limba B3 karena di dalamnya terkandung beberapa logam-logam berbahaya atau toxic ya ini adalah proses skimming ya istilahnya dimana pada proses skimming ini limbah select nickel itu ditampung pada suatu kolam berair tujuannya adalah untuk menurunkan suhu panas dari select nickel itu sendiri sebelum ditumpuk ya pada tumpukan dan dipindahkan ke area lahan terbuka gitu ya jadi ini adalah data terkait produksi select nickel dari beberapa industri smelter nah diantara empat industri smelter di Indonesia PT Indonesia meruai industri repark atau PT IMEB itu menghasilkan proses select ton per tahun itu sekitar 10 juta ton ini adalah data pertahun 2018 sehingga ini menjadi suatu problem yang cukup serius sehingga kita perlu mencari tahu apa manfaat dari pemanfaatan select nickel ini ya jadi berdasarkan program menteri lingkungan hidup nomor 10 tahun 2020 ya dibahas tentang tata cara uji karakteristik dan pendetapan satu selimbah bahan berbahaya dan beracun dan pada pasal 13 telah dibahas bahwa 13 ayat 4 itu dibahas bahwa select nickel merupakan limbah B3 dari proses pelajuburan biji berarti dengan jelas bahwa select nickel ini telah disebutkan pada peraturan tersebut merupakan limbah B3 dan memerlukan treatment khusus ya nah pengelolaan select nickel itu cukup banyak yang dapat dilakukan berikut pemanfaatannya jadi select nickel itu bisa digunakan sebagai pupuk sebagai klinker semen batu tahan api keramik plus mineral fiber dan road base road base itu bahan baku untuk jalan mineral fiber itu adalah serat-serat untuk mineral selain itu juga selain itu bisa digunakan sebagai batu tahan api atau bataku ya jadi itu bahan baku untuk select nickel adalah bahan baku untuk pembuatannya klinker semen atau bahan baku semen dan juga pupuk ada banyak sekali produk berbahan dasar select nickel dan ini adalah produk-produk yang telah digunakan dari pemanfaatan select nickel pada berbagai industri secara umum ya select nickel sebanyak 80-90% itu digunakan sebagai bataku ya atau bahan baku pembuatan jalan secara umum juga gambaran produk berbahan dasar select nickel ini karena bahan baku ini dapat digunakan sebagai agregat ini adalah contoh penggunaan select nickel yang pada yang digunakan di PT IMIP ya jadi kita lihat masjid dan kitchen ya itu fondasi atau bahan dasar fondasi bangunannya itu telah menggunakan select nickel begitu juga batako batako atau puffing block yang sudah dibuat di area IMIP itu pada umumnya telah menggunakan select nickel hasil dari limbah industri smelternya karena select nickel memiliki bentuk agregat yang berbeda-beda ya mulai dari partikel berukuran 5 mm 2-3 mm 0,2-1 mm ini dapat digunakan sebagai agregat atau partikel-partikel pasir alami yang dapat digunakan untuk mengsubstitusi partikel pasir ini juga adalah salah satu contoh pemanfaatan select nickel yang digunakan sebagai bahan baku jalan ya tumpukan jalan untuk menutupi galian tambang juga bisa dan juga untuk pemanfaatan tanaman sebagai media tanam ya karena didalam select nickel itu banyak mengandung fosfor unsur-unsur mineral lain yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga melalui setelah melalui proses treatment maka dapat digunakan untuk pemanfaatan tanaman atau pertumbuhan tanaman baik itulah materi pada pertemuan kali ini Terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati